Ini si Usi ini yang masih mudah malah ngakali yang tua nih ya Sengaja dia pakai ember yang kecil itu Gawat kali ya durhaka gue sama orang tua Yang tua dikasih ember besar kok yang kecil Monyong plebocak gayung juga Alah 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 anak mami cemen Biar cepet kerjanya om Masa kalah sama kakek pakai ember besar Iya itu kayak lintah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang ini kita sedang meraci atau mencampurkan beberapa bahan Untuk kita gunakan sebagai insektisida tabur Bahan pertama yang kita gunakan adalah arang sekam Dengan takaran 1 ember kemasan 10 liter Kemudian kita tambahkan furadan 2 kg atau 1 bungkusnya Baru kita tambahkan tok sibut 1 bungkusnya Lalu kita tambahkan kain O3 merah sebanyak 1 kg Kemudian kita tambahkan 2 kg Kemudian kita tambahkan juga CaCO3 atau kalsit sebanyak 3 piring seng Atau sekitar 2 kg Baru ditambahkan lagi samponen sebanyak 3 piring Atau sekitar 1 kg Dan kita aduk merata Kemudian kita tambahkan juga abu bakaran kayu Sebanyak 4 piring atau sekitar 3 kg Jadi semua bahan kita aduk merata Kemudian setelah diaduk kita akan masukkan ember Baru nanti akan kita taburkan ke lubang tanam 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 Sekarang kita sedang melakukan penaburan campuran furadan, ditambahkan arang sekam, kemudian toksiput, lalu kita tambahkan KNO3 merah, dan ada tambahan berupa samponen, mengingat traumatik dari penanaman semangka dan cabai kemarin, di mana hampir semua tanaman pasca pindah tanam habis, dimakan hama, bayi beletang, bekicot, lintah tanah, kemudian jangkri, belalang, dan orang-orang. Pada campuran tersebut, yang pertama sekali komposisi paling banyak adalah arang sekam, di mana arang sekam ini nanti bisa membantu untuk memperbanyak racikan sehingga mudah ditaburkan. Kemudian ada abu bakaran kayu, selanjutnya ada samponen, kemudian kita tambahkan furadan 2 kg, ditambah lagi toksiput 1 bungkus, baru kita tambahkan KNO3 merah 1 kg. Tujuan daripada penaburan campuran ini, yang pertama pastinya untuk mengendalikan hama-hama yang memang sering menyerang tanaman pasca pindah tanam. Yang kedua, kita tambahkan kalsium karbonat atau CaCO3, atau bisa dikatakan dengan kalsit, agar nanti pada saat penaburan bisa membantu dalam mendongkrak pH pada lubang tanam, kita mengingat sekarang ini musim hujan terus dan tanah selalu basah, namun kali ini memang sengaja kita lep ya, supaya bisa mempercepat proses pelarutan dari insektisida, ataupun campuran dari yang kita buat tadi, agar bisa memberikan hawa atau uap sehingga akan membuat hama-hama malas mendekat ke tanaman kita. KNO3 sendiri, kita harapkan bisa memberikan efek sebagai nutrisi tambahan, karena memang KNO bisa bersifat starter untuk pertumbuhan awal, dan tidak terlalu panas untuk tanaman muda, tapi dosisnya juga tidak terlalu banyak, jadi yang kita buat tadi sebanyak 1,5 mb, atau sekitar hampir 20 kg untuk kebutuhan 6.000 lubang tanam. Dan ini pernah kita uji untuk tanaman semangka kemarin, Alhamdulillah semua hama yang menyerang, baik kepiting, kemudian orang-orang, jangkrik, burung, serta hama lintah tanah maupun bekicot, Alhamdulillah sudah tidak menyerang lagi. Tanaman utuh, dan kita sudah coba, ada beberapa lubang tanam yang kita tidak taburkan, ternyata sudah habis, dimakan siput atau bekicot, dan lintah tanah, selain itu juga ada yang dipatahkan oleh jangkrik ataupun norong-norong. Tapi yang kita taburkan di lubang tanamnya, Alhamdulillah selamat semua, tidak ada gejala, serangan, ataupun kerusakan pada tanaman. Maka itu kita ulangi di lahan pertanaman melon kita ini, mengingat di lahan ini hamanya juga cukup parah dan beragam, terutama beletang atau kepiting. Tapi untuk kepiting insya Allah sudah bisa kita atasi dan kendalikan, sehingga tanaman yang sudah ditanam ada yang 3 hari ini ya, karena kita nanam mulai wiwitan hari Kamis, itu pun hanya beberapa bedeng, termasuk yang di depan saya ini adalah tanaman wiwitan yang kita tanam di hari Kamis, sehingga kalau dihitung hari ini sudah 4 HST, dan tanaman periode berikutnya yang lebih dari separuh tanam itu di hari Sabtu, kemudian di hari Minggu juga ada, tapi hanya sepertiga dari jumlah populasi yang kita tanamkan, sehingga totalnya sudah genap hari ini sekitar 5.976 lubang tanam kita tanamkan semua. Karena itu kita melakukan penjagaan dari segala sisi dan lini, baik dalam bentuk racun umpan, penyemprotan di paritan yang sudah kita lakukan kemarin, kemudian ini penaburan lubang tanam, agar kondisi tanaman masih bisa utuh sampai masa panen nanti insya Allah. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan kita tetap akan melakukan penyisipan, tapi setidaknya sejak dari awal wiwitan hari Kamis, yang hanya tanam 3 bedeng, sampai hari ini kita belum menemukan tanaman yang rusak, bahkan tadi kita sudah keliling, untuk nyesip ternyata hanya sekitar 8 sampai 10 bibit yang kita sisipkan, dan itu pun karena faktor bibitnya yang layu, bukan karena serangan hama. Nah ini si Rian sedang melakukan pembersihan parit untuk saluran air, agar air berjalan dengan lancar, kita menghidupkan diesel ya, karena kita tidak mau pakai air irigasi, takutnya nanti beletang atau kepitingnya masuk lagi, sehingga kita menghidupkan diesel pakai air sumurbur saja. Tujuan pengairan kali ini selain yang sudah saya sebutkan tadi, untuk mempercepat proses pelarutan dan penguapan dari insektisida yang kita taburkan, dengan rajikan yang sudah saya paparkan di depan. Selain itu juga untuk mengurangi bau bangkai, mengingat di sini banyak kali bangkai kepiting atau beletang, dan bangkai ikan sebagian. Ya bismillah, semoga untuk kali ini saja kita melakukan ini, karena kalau dipikir-pikir kok kasihan banget kalau kita sampai membunuh banyak makhluk. Tapi ya demi menjaga rejeki keluarga, ya mau tidak mau ini kita lakukan, karena memang sudah tidak bisa ditolerir ya. Seperti halnya tanaman cabai kami itu kemarin tanam 4.000 batang, tidak sampai 3 hari nyesipnya 1.500. Begitu kita sisip ulang, ternyata nyesip lagi lebih dari 1.000. Disisip lagi beda seminggu, nyesip lagi ya hampir 1.000. Jadi saya tidak mau mengulangi hal yang sama pada tanaman melon kami. Demikian semoga apa yang kami paparkan kali ini, memberikan manfaat terbaik bagi saya pribadi dan keluarga, serta sahabat maupun rekan tani sekalian. Saya Budi Harto dari Kasambi Rampak, situ Bondo, Jawa Timur, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia, Barakallahu Fikum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!